Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Begitu pula untuk Ibu Tuti Semoga Allah Senantiasa memberikan kesehatan Kepada Ibu Tuti sekeluarga Menjaga Ibu Tuti sekeluarga Dan Allah Senantiasa menerima semua Amal salih kita Silahkan Ibu Maaf Ustazah Mau tanya Kalau Kita menyampaikan kepada Orang tua Untuk lebih bisa bersabar Dalam menghadapi Segala ujian Menerima atau ridho Segala ujian yang Menimpa kita Itu gimana Ustazah ya Untuk penyampaian kepada orang tua Jadi supaya kita tidak Seperti Menggurui gitu Itu saja Baik Jatuhlah Ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Terima kasih pertanyaannya Ibu Tuti Semoga kita Termasuk anak-anak yang berbakti Kepada kedua orang tua kita Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjaga Orang tua kita Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga membahagiakan Orang tua kita Di dunia Dan di akhirat Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Ketika kita ingin Berda'wah kepada Orang tua kita Ketika kita ingin Memberitahukan Orang tua kita Tentang sejatinya musibah Itu adalah Sebuah keniscayaan Yang harus kita terima Ya Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Menginginkan kebaikan Kebaikan di dalamnya Maka kita pun Harus Melihat Adab-adab Yang kita Sampaikan Karena sejatinya Ketika kita Menyampaikan Sesuatu Yang kita Sampaikan Kepada teman kita Dan kepada Orang tua kita Itu berbeda Ya berbeda Karena orang tua kita Mereka merasa Hidup mereka Lebih lama Dari kita Ya Sebelum menyampaikan Apa yang akan kita Inginkan Kepada orang tua kita Hendaklah Yang harus kita lakukan Untuk teman-teman semuanya Ya Kita Banyak-banyak Mengambil hati Orang tua kita Kita Banyak-banyak Membahagiakan Orang tua kita Terlebih dahulu Karena Kalau kita Sudah Membahagiakan Mereka Apa yang kita bisa Ya Dengan mendoakan Dengan memberikan hadiah Dengan mengabulkan Apa yang menjadi harapannya Ya kita Kita Agar kita Mampu untuk Menyampaikan Apa yang menjadi Cita-cita orang tua kita Ya Nanti orang tua kita Akan mendengar Apa yang Kita katakan Itu dulu Jadi Komunikasi kepada Orang tua itu Tidak ujuk-ujuk Kita misalnya Belajar nih Kita orang yang berilmu Misalnya ingin menyampaikan Kepada orang tua Tapi kita belum Berhasil Menyentuh hati Orang tua kita Maka orang tua kita Akan mengatakan Kamu aja Masih menjadi Anak yang kurang Berbakti Tunjukkan Kalau kamu menjadi Anak berbakti Engkau baik kepada kami Kemarin Baru lahir Misalnya ya Sepertinya kamu masih Bawa kencur Dan sebagainya Nah diantara Cara Agar kita Menjadi Anak-anak yang berbakti Senantiasa Bahagiakan mereka Dan sebelum Berkata kepada Orang tua Teman-teman Alangkah baiknya Kita sholat dulu Kita berdoa Kepada Allah Besok ini Kita mau menyampaikan Nasihat kita Kepada orang tua kita Malamnya nih Teman-teman Bangun Bangun Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Hamba telah Berusaha untuk Menjadi anak yang Berbakti Kepada Orang tuaku Hamba telah Berusaha untuk Membahagiakan Orang tuaku Hamba telah Memenuhi perintahmu Untuk birul walidain Saat ini Hamba ingin Menyampaikan sesuatu Kepada orang tuaku Ya Allah Bukakanlah pintu hati Orang tuaku Berikanlah Hidayah Misalnya Kalau orang tuanya Belum diberikan Hidayah Berikanlah Ya Allah Kemudahan Untuk Bisa Mencerna Apa yang nanti Saya sampaikan Dan bisa Mengamalkannya Ridu Terhadap Apa yang nanti Menjadi keputusan Engkau dan Rasulnya Kita doa Benar-benar Minta nih Sama Allah Sebagaimana Mintanya Anak kecil Merengah Kepada ibunya Minta kepada Allah SWT Karena Allah Yang memegang Hati orang tua kita Besoknya Kita berjumpa Dengan orang tua kita Bersuara lah Dengan suara Yang pelan Ya Karena pastinya Ini adalah adab Yang seharusnya Kita lakukan Kepada orang tua kita Dan Kita katakan Dengan perkataan kita Yang halus Ibu Mohon maaf Ya Tidak apa-apa Apabila Kata-kata ini Tidak nyaman Didengar Sejatinya Sebenarnya Ini adalah Semua telah Allah takdirkan Sampaikan apa yang Kita tahu Sampaikan Walaupun itu Pahit kita Sampaikan Dan kita katakan Ibu Tidaklah saya katakan Ini kecuali Kebaikan untuk Ibu Kecuali saya mengharapkan Kebaikan untuk Ibu Kecuali Saya ingin Ibu bahagia Di dunia Dan di akhirat Kita sampaikan Maksud kita Nah Urusan Nanti orang tua kita Menerima atau tidak Itu bukan urusan kita Yang penting kita sudah Menyampaikan Kalau Allah akan Tanya kepada kita Apakah engkau Dulu di dunia Telah menyampaikan Apa yang telah Aku sampaikan Urusan Hidayah Menerima atau tidak Itu kita kembalikan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Wallahu ta'ala A'lam biswa Begitu Ibu tuti Semoga Allah Memudahkan kita Semuanya Untuk bisa Berda'wah Kepada orang tua kita Barakallahu Vee Kepada orang tua kita Terima kasih.